Terima kasih. Atau Ipa Singkuang, Kamis 8 September 2017. Adif menjelaskan, pasir silika yang diletakkan menutupi nozzle merupakan filtrasi yang berfungsi untuk menghilangkan warna, bau, rasa, dan menjernihkan air. Sedangkan nozzle merupakan alat yang berfungsi untuk penyaring air. Ketika lumpur terlalu banyak, akibat terlalu lama tidak dibersihkan atau diaduk, maka akan terjadi pengentalan atau pengkumpalan seperti lumpur berbentuk pasir. Dan kondisi inilah yang ditemukan pihaknya saat melakukan pembersihan kedua Ipa yang ada di Singkuang. Itu yang kemudian membuat tidak maksimal penyaringan oleh pasir silika dan oleh nozzle. Sehingga kita menjadi pertama kapasitas yang dihasilkan Ipa kita menurun, yang kedua kualitasnya menjadi kurang baik. Sementara kabak teknik PDAM Tirta Sega Hian Ad mengakui, kondisi kedua Ipa di Singkuang yang penuh lumpur hingga berbentuk seperti pasir, bukan kondisi instan yang baru saja terbentuk. Dikatakannya kondisi itu lantaran Ipa Singkuang yang tak pernah diganti pasir silikanya kurang lebih 15 tahun terakhir. Apalagi air permukaan di Sungai Kelai yang diambil untuk bahan baku pengolahan air Ipa Singkuang, memang memiliki kadar lumpur yang tinggi. Dilakukan pembersihan ini dikatakan yang at kualitas air yang akan diterima pelanggan dipastikan akan lebih baik. Selain itu debit air yang diterima pelanggan pun akan kembali deras. Semua itu dilakukan PDAM Tirta Sega sebagai wujud memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Dengan demikian, terjawab sudah penyebab kurang derasnya debit air maupun kurang baiknya kualitas air PDAM yang dialirkan dari Ipa Singkuang. Miko Gustinanda, BNH TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!